Intro Oke ya kembali di Mario Podcast sekarang Dan sudah jadi kita, kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder nih Tapi disini gue ditemani oleh 4 tamu yang akan menemani gue untuk membahas mengenai Thor Love and Thunder ini Oke kita sambut dulu dari Bang Isaac dari Playstop Rewatch nih Halo Bang Isaac Halo, thank you ya Bang Mario udah nginvite Playstop Rewatch dan gue buat disini Excited buat ngobrol Oke siap-siap Dan juga ada Bang Eka dari Kramax nih Halo Bang Eka Halo semua penontonnya Mario Oke Oke thank you Bang Eka Dan juga ada Kak Monfan nih Wah ini Oke Thank you Pak Mario udah ngundang Dua kali Kak Monfan ya Iya Udah sempat latihan kan Lancar Oke oke thank you Dan juga ada Bang Nopri di The Screen nih Nah ini Halo Bang Nopri Halo 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 Salam kenal semuanya Oke Tapi di podcast kali ini kita akan bahas mengenai Thor Love and Thunder nih Nah ini gue mau tanya dari kalian dulu nih Menurut kalian First impression kalian sebelum menonton Thor Love and Thunder seperti apa sih Dari gue dulu ya Untuk ekspresi Thor Love and Thunder dari menurut gue nih Ya karena gue udah nonton Ragnarok yang segitu bagus ya Jujur aja gue kan udah Gue kan kalau Gue kan gini pak Gue kan Ragnarok kan kemarin kan Aduh gue Gue kayak Males nonton Karena Dari Dari Bang Eka udah ngomong Nonton deh nonton deh Yaudah nonton Bagus pak Bagus Literally bagus Sumpah bagus banget Ragnarok ini Dan setelah gue melihat Thor Love and Thunder Nanti Ya gue ekspresi gue adalah Ya oke lah Formulanya sama seperti Ragnarok Cerita juga Ada cerita yang bisa dibeli tuh Lebih bagus gitu loh Eh tapi ternyata Ya Aslinya begitu Nanti kita akan bahas ya Kalau untuk Nah Gue mau tanya dulu nih Dari Kak Monfan dulu nih Sebenernya Kan gue sebenernya gak begitu Ngikutin hype marketingnya Thor Love and Thunder kan Jadi pas lagi ngeliatin trailer awalnya Keliatannya Wah Visualnya bagus banget Tapi emang visualnya bagus Cuma setelah menonton filmnya Gue merasa nih kayak episode fillernya anime gitu Satu film Kira-kira itu first impression gue Dan gue belum rewatch lagi sih Jadi belum kayak bener-bener meneliti Dalem-dalamnya kayak gimana Cuma Sebenernya dibilang mau nonton lagi juga males Males sih Males rewatch ya Iya Itu personal opinion loh ya Iya Anda influencer Nggak ya gue tau gue gak bisa buat film sih Cuma kayak Oke oke Aduh cukup maksimal ya Oke oke Kalau dari Bang Nopri gimana Bang Nopri Gue mau tau nih Wah Kalau gue saya Karena anda baru pertama ke Joy Jadi saya setanya anda nih Oh iya Kalau gue sih jujur menikmati Thor Love and Thunder Karena ini adalah Film kedua dari TKW Setelah Regnarok Jadi Gue salah satu orang yang juga ngefans sama Thor Dari pertama Kedua ketiga gue nonton semua Memang yang kedua ya The Dark Wall agak Gimana ya Tapi jujur Sejauh Sejauh ini gue yakin Bahwa TKW Titi juga Nggak terlalu siap Dengan Thor 4 Karena dia juga Dalam wawancara sama Iqbal Ramadan kan Seperti bilang Kalau dia juga nggak siap Jadi wajar dengan cerita yang kayak gitu ya Gue setuju dengan beberapa pendapat teman-teman Yang ceritanya Ya kecepatan lah Inilah Nggak terlalu seluar lah Tapi setelah Itu di menit pertama ya 10 menit pertama Gue ngomong Anjir nih film Jadi gue kayak nggak menikmati film Tapi setelah Ngeliat penonton di bioskop Yang ngakak segitunya Terus Ngeliat film ini Kayak standalone kan Jadinya Oh Berarti gue tuh Berusaha untuk nerima aja deh Kayak gini Oh ini setelah gue Pasrah nih Kayak gini Dan ternyata Wah lumayan Gue lumayan menikmati Dan Kalau dibilang mau nonton lagi Gue mau nonton lagi Tapi nggak menganggap film ini tuh Punya kontenitas sama MCU ya Ini lebih ke Film sendirilah Gue suka sisi komedinya ya Taikawa titib banget Gue suka dengan Ringan lah Yaitu film anak-anak Yaudah Emang ini Diset untuk masa depannya Karena memang Pase 4 ini kan Memang kayak ulang lagi Dari fase 1 Jadi Nggak semuanya numpuk di fase 3 Jadi nanti ada Pase 4 Pase 5 Dan mungkin di ujung-ujung Filmnya pun Pase 5 Mungkin ini lagi Marvel lagi Coba-coba lah Dan intinya Gue menikmati film Terlefon Tandar Dan pengen nonton lagi Dan ngajak anak-anak kita Ya kalau menonton lagi Ini literally film Anak-anak pak Sumpah MC-nya kok gini Amat Sarkas ya Oke Terima kasih banget Tapi Kalau dari Bang Isaac PSR nih Silahkan Pertama Anda gimana Oke Ekspektasi ya Awalnya Buat konteks Gue ini Baca komik Baca komik Marvel Dan Thor Dan storylinenya Sigur Sama Thor itu Gue baca Waktu pas si Jason Aaron Release komiknya Tahun 2013 Thor God of Thunder Dan gue tuh Menurut gue Itu cerita modern Thor Paling bagus Storylinen Dia kenalin Gore Dan apa namanya Banyak hal Terkait gore Bahkan kalau di komiknya Itu 3 Thor Dari jaman Dulu Waktu dia masih muda Jaman sekarang Sama pas dia udah God King Thor Muncul Buat ngalahin gore Itu gue suka banget Tapi gue gak berekspektasi Sama sekali Kalau film itu Bakal kayak Komiknya Paling ada elemen-elemen Tertentu yang diambil Karena ya Sejauh ini kita udah tau kan MCU gak Plak-plakan Ngambil Hal-hal dari komik Dan gue gak masalah Soal itu Ekspektasi gue Lebih ke Oh mungkin kayaknya Bakal kayak Ragnarok Kali ya Karena gue nonton Ragnarok juga Gue suka banget Menurut gue Ragnarok Terbagus Sejauh ini Dan setelah nonton Yang gue dapet adalah Beberapa hal dari Ragnarok Tapi ada juga Yang gue gak dapet Dari Ragnarok sendiri Ini gue bandingin lah Kalau misalnya kita ngomongin Soal stand Apa Thor Sebagai stand alone Dan gue gak ada masalah juga Si apa namanya Kayak Gak terlalu terkait Sama MCU Dan lain-lainnya Tapi gue Beberapa hal Gue merasa Kurang serik Tapi pas di bioskop sendiri Di saat gue tonton Gue enjoy Urusan lain setelah gue keluar dari bioskop Gitu aja dulu Masih Gitu ya Oke Ditahan dulu dong Ditahan Jangan berat dulu Jangan dikeluarin semua Jangan dulu dong Oke Oke Yang terakhir Kita safe keep For the best Keramax Bang Eka Gimana Boleh gak gue habisin Permain dulu Kenyap bang Boleh boleh Yang penting Jangan dihabisin materinya pak Kalau First impression Dari gue Nonton pertama kali Filmnya Thor Love and Thunder Komedi That's it Komedi Nostalgic That's it Nostalgicnya tuh Dari sisi Scoring dan musiknya Eh Nostalgic That's it Simple ya Komedi Jadi Gimana nih Maksudnya Musik Sama Klipnya itu apa Maksudnya gabungan dari Kata-kata apa Gue lagi nonton Video klipnya Guns N' Roses ABBA Sama E nya Tapi Video klipnya itu Yang mainin Adalah Chris Hemsworth Christian Bell That's it Komedi Oke komedi ya Singkat Pada dan jelas ya Gak pake AB ABCD ya Oke oke Gak usah Gak usah Gak usah Seseingkat itu Tapi pak Kalau soal ini Maksudnya Experience nya Jujur aja Gue Maksudnya Cura ini Gak apa ya Gue cura ini Untuk nonton Pertama Mohon maaf pak Terlalu banyak Anak-anak sih pak Terlalu banyak Anak-anak pak Ganggu Serius ganggu banget Nonton Dengan tengah Sampai akhir Giliran gore nya Adegan muncul Anak-anaknya Riaq Terliak Maaf Itu mata aku Kan sih Gak usah Make up nya Segitung ringnya Tapi pas Itu Anak-anak Terliak Terliak Itu Itu Menurut gue Sini Explorasi Paling buruk Untuk Emisi Itu Kalau bisa Difantikin Difantikin Gue Kesel Yang pertama Yang kedua Tambah Lebih parah lagi Bahkan Gue kan Sempat Ada Nobel Barang KFI Sama Arenan Jatuh Dislabaya Itu Lebih parah lagi Lebih parah Lagi Astaga Yang pertama Anaknya Lebih Dan kedua Juga Apa Namanya Di tengah-tengah Film juga Itu Beberapa Itu Aneh Walk out Waduh Padahal Nobel Nobel Di belakang Itu Grants Bener 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 Enggak Penghina Kalau bayar Enggak Kalau bayar Walk out Itu Gap Apa Bayar Itu Yang Bener Bener Kalau Bayar Terus Walk out Itu Gap Apa Eh Gimana Sih Yaudah Kalau Bayar Gap Apa Tapi Kalau Dateng Ketemu Sama Ini Mario Tiba-tiba Pergikan Wah Alessandra Kalau Walk out Ngapain Masa Keblat Berah Atau Mungkin Apakah Atau Emang Udah Sholat Mungkin 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 Ya Mungkin Mereka Dua Orang Pergi Udah Tapi Mereka Kenapa Nggak Balik Itu Masih Mending Gue Punya Temen Yang Inisialnya And Rt Itu Waktu Nonton Ini Nonton Kedua Kalinya Nobar Gratis Dia Malah Lebih Asik Ngomong Sama Ibu Ibu Oh Oh Iya Iya Musing Bang Tuh Inisialnya Ndre Ngomongin Apa Kali Nggak Tahu Sama Ibu Ibu Lagi Sehina Itu Ya Sampai Waka Gitu Nggak Tau Ini Ini Gue Lihat Si Pio Video Itu Atau Nggak Nggak Tau Sih Mbak Mungkin Sholat Mungkin Atau Gimana Kan Atau Berkembangan Ada Sisi Sholat Gitu Loh Tapi Apakah Sholat Kalau Kedihar Balik 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 Kayak Walk Out Sip Aduh Anak Ada Sime Experience Yang Mengganjir Atau Ada Mungkin Ada Lebih Panah Dari Gue Ada Walk Out Atau Ada Spoiler Mungkin Tengah 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 Nggak Ada Sama Sekali Sih Gue Nonton Di IMAX Gander City Jadi Kayaknya Tuh Kalau Hari Pertama Hari Pertama Dan Kalau Malam Juga Itu Orang-orang Yang Emang Ngefans Yang Suka Banget Sama MCU Nonton Dan Mereka Yang Biasalah Kalau Bereaksi Kayak Wuuu Kayak Gitu Dan Untungnya Nggak Nggak Mengganggu Dan Gue Juga Ikutan Surprise Kesel Seneng Kayak Gitu Keikut Sama Suasana Atmosfernya Bioskop Thankful Thankful Banget Nggak Sampai Ada Anak Gitu Bukan Berarti Gue Nggak Suka Anak Anak Wah Ini Isak Dari PSR Nggak Suka Anak Anak Biasa Biasa Ini Gini Masalah Si MCO Kebenaran Pinci Terting Yang Dimana Memang Market Kan Gak Semua Untuk Anak Anak Biasa Kenapa Mereka Fokus Anak Anak Gitu Gimana Gimana Apakah Memang Ini Kurang Sadis K Gimana Karena Dari Ya Pertama Dari Youtube Banyak Banyak Yang Gak Suka Ini Bisa Dari Mengenai Itu Wajar Kalau Banyak Yang Gak Suka Kalau Misalnya Bahkan Mungkin Lebih Parah Daripada Apa Yang Gua Rasain Gua Cuman Berusaha Untuk Ngebaik Baikin Doang Karena Ada Kristen Bell Disitu Yang Lagi-Lagi Gua Bilang Mungkin Banyak Yang Memuji-muji Penampilannya Memang Beneran Bagus Tapi Atas Dasar Prestasinya Dia Yang Pernah Membintangin Sejumlah Film Yang Memang Bagus Dan Disini Gua Gak Memilih Kristen Bell Sebagai The Abis Banget Sama Cerita Padahal Actingnya Sangat Gua Yakin Bakalan Bisa Lebih Bagus Gua Yakin Bakalan Bisa Jadi The Best Performer Kalau Ceritanya Emang Bagus Gua Gak Sama Seperti Isaac Gua Gak Pernah Berekspektasi Sama Seperti Komik Gak Mungkin Karena Di Komik Kan Lumayan Panjang Kalau Mau Di Adaptasi Ini Cuman Gua Yang Lagi Gua Nungguin Kreatifitasnya Si Taika Waititi Mengadaptasi Karakter Gore Ini Seperti Apa Apakah Bakalan Ada Sisi Kreatifitasnya Taika Waititi Yang Bisa Dimanfaatkan Karena Dia kan Yang Nulis Cerita Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Build up Karakter Gore Ini Se-intimidate Yang ada Di Komiknya Dan Sebenernya Berbicara Tentang Gore Kita Cuman Gak Bisa Sekedar Hanya Berekspektasi Bahwa Karakter Ini Dari Sisi Gore Ini Adalah Salah Satu Apa Namanya Makhluk Gue Gak Bilang Manusia Ya Karena Dia Berasal Dari Planet Lain Yang Namanya Gak Pernah Disebutin Makhluk Yang Taat Berdoa Dan Segala Macem Nah Di Adegan Awal Kita Gak Dapat Itu Juga Cuma Dapat Dari Sisi Sadness Dia Kesedihannya Dia Yang Merasa Jadi Gak Dapat Kalau Di Komik Itu Gore Ini Adalah Orang Yang Taat Yang Selalu Berdoa Dan Segala Macem Sampai Akhirnya Dia Mempertanyakan Eksistensi Tuhannya Sendiri Eksistensi Dewanya Sendiri Nah Itu Yang Gak Dapat Tase Terlalu Cepet Ceritanya Gak Kreatif Dibangun Dan Macem Makanya Gue Bilang Kalau Misalnya Lo Suka Sama Gore Di Film Ini Mungkin Lo Perlu Baca Komik Tapi Kalau Misalnya Lo Gak Suka Dengan Komik Tapi Kalau Misalnya Lo Mau Tahu Gore Itu Seperti Apa Dalam Komik Lo Baca Komiknya Thor God of Thunder Itu Ada Beberapa Isu Kalau Asal Berapa Isu Sangat Tidak Memakan Waktu Untuk Membacanya Gitu Karena Lumayan Enak Untuk Diikutin So Itu Yang Gue Gak Dapetin Belum Lagi Kalau Kita Mau Berbicara Keseluruhan Elemen Gore Misalnya Necrosword Gue Gak Dapet Apa Namanya Gue Gak Dapet Dia Jiwanya Itu Tiba-tiba Bisa Rusak Hanya Dengan Satu Sentuhan Dari Necrosword Aja Gitu Jadi Emang Benar Benar Ada Lebih Banyak Hal Yang Perlu Dieksplor Secara Kreatif Oleh Tim Produksi Untuk Karakter Yang Satu Ini Yang Sekali Lagi Kalau Misalnya Boleh Gue Banding Gue Compare Di Ragnarok Hela Itu Disajikan Porsinya Benar-benar Mengintimidasi Meskipun Ada Banyak Adegan Komedi Nah Dalam Film Ini Sama Sekali Enggak Mengintimidasi Gur Ini Sama Sekali Enggak Mengintimidasi Adegan Actionnya Keren Ekspresinya Ketika Memerankan Apa Ketika Memerankan Apa Yang Ada Di Naskahnya Itu Bagus Semuanya Bagus Tapi Tidak Membuat Dia Menjadi Aktor Terbaik Untuk Film Cepet Dan Sekala Macem Ada Banyak Yang Jadi Bikin Gue Kesel Banget Sama Adaptasi Gur Ini Gitu Padahal Keputusan Untuk Tidak Memvisualisasikan Seperti Dalam Komik Itu Adalah Sebuah Keputusan Yang Sangat Berani Dan Gua Apresiasi Gua Nggak Pernah Sama Sekali Ngeluh Kalau Dia Di Adaptasi Secara Berbeda Dari Komik Yang Akan Lebih Mirip Dengan Voldemort Dan Segala Macem Gua Nggak Sama Sekali Mempermasalahkan Itu Asal Development Karakternya Emang Bener Bener Dapet Sisi Gurnya Itu Gurnya Itu Dapet Ini Nggak Sama Sekali Gitu Oke Lagi Lagi Mungkin Ini Jadi Sudara Juga Bingung Mau Meluaskan Ceritanya Yang Sekelap Itu Tapi Nggak Bisa Karena Mungkin Rating Si Sebenarnya Mas Bukan Di Rating Sebenarnya Biji 13 Yang Bisa Menghasilkan Karakter Yang Mengin Intimidasi Kayaknya Kalau Personally Gue Juga Merasa Intimidasi Kurang Itu Gara-gara Kemungkinan Ada Satu Scene Di Omnipotensi Yang Menurut Gue Kayak Agak Sedikit Bikin Goreng Ini Keliatannya Embe Aja Itu Pas Lagi Si Zius Itu Sempat Bilang Dia Takut Kan Coba Kalau Zius Kayak Garam Bikin Pasti Saat Dia Bilang Dia Takut Kita Pasti Jadi Oh Gila Orang Segarang Ini Takut Sedangkan Zius Kayak Main Juga Kan Jadi Kita Udah Expect Juga Dia Takut Karena Dia Gak Keliatan Kayak Orang Yang Berani Juga Gitu Ya Kan Respon Dari Karakter Di Filmnya Gak Menggambarkan Kalau Dia Harus Ditakutin Kayaknya Yang Keliatan Takut Lebih Banyak Anak 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 Asgard Sementara Yang Dewasa Bahkan Dari Thor Karakter Utama Sendiri Dan Jane Foster Gak Terlalu Memperlihatkan Itu Agak Sayang Aduh Kalau Masa Anak Anak Kalau Anak Anak Di Thor Love Benci Banget Situ Ngapain Mario Gak Suka Anak Anak Tidak 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 Yang Suka Motong Video Tidak Yang Suka Motong Video Bagus Mereka Dipotong Nih Tidak 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 Bukan Maksudnya Maksudnya Fase ini Kalau mereka Untuk Mencubakan Anak Anak Dengan Filenya Sekelam Ini Sesat Ini Gak Cocok Memang Gak Cocok Filenya Si Gor Kecuali Filenya Mungkin Si Loki Anak 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 Korban Gak Masalah Karena Filenya Juga Gak Terol Kejem Ini Gor Bantai Subjek Objek Nggak 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 Pas Maaf Nggak Pas MCU Nggak Pas Itu Itu Lagi Lagi Pak Itu Bang Kesel Bang Lihat Ini Pak Coba Ini Pak Aduh Bantu Bikin Manobri Kalau Soal Anak Anak Jangan Korban Jadi Gol Dikap Pucil Saya harus Pro Ya Menurut Gua Setuju Setuju Aja Karena Memang Ini Udah Gak Usah Dianggap Serius Gua Udah Nggak Anggap Serius Film Ini Udah Nggak Nganggap Film Itu Bagian Dari MCU Yang Jadi Ini Itu Film Komedi Komedi Romantis Dan Cuma Ajeng Coba MCU Kayaknya Jadi Kevin Paiji Sama Taika Yt Ini Pengen Ngebangun Pondasi Untuk Hero-Hero Dari Anak-anak Ini Kayak Yang Avengers Nah Disini Salah Satunya Mungkin Persiapan Yaudah Gua Menikmati Sih Menikmati Gua Udah Nyerah Untuk Kritis Di Bagian Film Ini Gimana Kalau Ngomongin Masalah Teknis Aduh Susah Ya Kalau Kita Taruh Standarnya MCU Ini Jauh Film Ini Bahkan Gua Udah Udah Bilang Kalau Film Itu Setelah Film Thor Pertama Thor The Dark War Baru Film Ini Thor Ragnarok Di Atasnya Jadi Lu Jangan Nonton Film Ragnarok Duru Sebelum Untuk Nonton Film Ini Lu Nonton Dulu Film Ini Baru Nonton Ragnarok Nah Itu Baru Pas Menurut Gua Si Aduh Yang Paling Bagus Yang Terakhir Masih Jauhan Ragnarok Tapi Balik Lagi Kalau TKW Tid Sempat Bilang Di Wancara Se Se Antusias Kamu Sama Film Film Gua Maksudnya 180 derajat Dia Kayak Gitu Oke 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 Berarti Anda Pro Berarti Anak Anak Aduh Aduh Ya Itulah Gue Ini Yang Memang Nih Komen Umbang Mas Suka Nggak Suka Nggak Bodoh Eh Bukan Eh Bojil Diam Ya Bojil Diam Bukan Gue Bukan Gak Suka Anak Anak Gak Tidak Pas Gitu Segera Ini Lu Pas Anak Anak Bodoh Amat Misi Kesel Gue Neliat Pak Iya Mungkin Motivasinya Karena Si Igor Kehilangan Anaknya Jadi Dia Mau Mengintimidasi Orang Lain Dengan Cara Yang Dia Tahu Sakit Banget Gitu Mungkin Arahnya Mau Kesitu Cuma Jatohnya Jadi Receh Sayangnya Sisi Itu Nggak Dieksplorekan Di film Kenapa Si Igor Ngelakuin 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 Plan dia Nyuruh Anak Dan Kayak Gitu Gitu Nggak Terlalu Di Flash Out Karena Runtime Juga Dua Jam Doang Kalau Misalnya Mungkin Dikasih Kesempatan Sama Taika Buat Ngebahas Kenapa Dia Ngelakuin Itu Mungkin Kita Bakal Lebih Lebih Ini Attach Ke Storyline Anak Anak Nya Mungkin Walaupun Emang Apa Gue Pribadi Sendiri Ngerasa Kurang Pas Entertaining Iya Enjoyable Tapi Kurang Pas Dari Segi Story Karena Pay off Nya Cuma Sejujurnya Kalau Dari Gue Lihat Sejujurnya Cuma Untuk Memperlihatkan Anak Anak Ini Nanti Punya Kekuatan Di Akhir Kayak Gitu Doh Kayak Gitu Dilupakan Dilupain Sehingga Soalnya Gue Masih Ingat Adegannya Cuma Agak Disain Mungkin Miss Opportunity Untuk Apa Dari Segi Storytelling Kurang Efektif Aja Apa Yang Dilakuin Di Filmnya Tapi Bukan Gue Juga Nggak Bilang Apa Gue Nggak Enjoy Ngelapan Anak Gue Terhibur Itu Banyak Adegan Kocak Mereka 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 Senjata Ini Itulah Pake Apa Yang Laser Gue Kaga Apa Kenapa Taste Beda Beda Gitu Oke Oke Apa Kayak Inti Gue Melihat Sebagian Besar Film Ini Enjoyable Tapi Dari Segi Story Emang Kurang Apa Ya Kurang Engaging Buat Gue Film Lain Sayangnya Ya Ini Kita Dapet Film Tor Terempat Kayak Gini Tapi Sudahlah Ya Tapi Kalau Dari Segi Jogja Sama Ragnarok Ragnarok Juga Banyak Kopinya Cuma Gue Nggak Melihat Mereka Itu Nggak Fokus Ke Anak Anak Bukan Gue Masih Bukan Gue Benci Ya Tapi Segi Kontunitas Cerita Mereka Lebih Fokus Cerita Dimana Itu Mereka Ya Sebagai Sebagai Planet Itu Dari Helanya Sengah Macem Itu Suka Certanya Tapi Kalau Dari segi jokes, menurut gue banyak yang lucu Momennya mungkin kurang pas atau mungkin terlalu banyak ya Terlalu overdone Mungkin kalau beberapa orang yang gue denger dan yang gue rasain Di saat film ini udah terlalu banyak banget momen-momen komedinya Orang-orang dari ketawa langsung udah mulai bosen gitu Pengen kayak let's just get this over with gitu Karena Ragnarok sangat sukses Disukai sama banyak orang Kevin Feige percaya Ngasih, apa ya namanya istilahnya Kreatif freedom ke si Taika Taika YTT Yang ngebikin dia kayak Oke gue mau bikin terserah gue Kelihatan Taika YTT terlalu senang Untuk ngelakuin apa yang dia pengen Mungkin yang gue rasain Gue langsung aja nih jujuran Bang Eka langsung berdiri nih Jujur-jujuran Kan gue merasa visual Visual Salah satu visual efek Paling buruk Di MCU yang pernah gue liat Maaf kata beneran gitu Mungkin Bang Eka udah ngeliat Bang Eka udah pasti ngeliat postingan-postingan instastory gue Yang gue bahas Kenapa visual efek Salah satu contohnya nih Yang kepala si EXO muncul Itu udah kaya Gue ketawa Aduh dibahas itu Tapi pas adegan itu selesai Gue mikir Kok sampah banget Dan muncul gitu di social media Bener sampah banget Dalam arti Bahkan si Taika Waititi Di saat ngebahas-ngebahas soal visual efek Dan produksi filmnya Dia menganggap gitu Ah yaudahlah Kayak gitu Oke 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 Iya sih beneran Bahkan penonton alam juga itu pak Banyak yang juga protes pak Suatu dalam penonton juga Yang bukan fans deh Yang gak ngikutin Betul-betul Oke oke thank you Bang Asek Ini ya Mungkin kita bukan nge-hate ya Tapi kan kita mengkritik lagi-lagi pak Ini gue disclaimer nih Ini Soalnya gini pak Mohon maaf deh Fans abuse sekarang Mereka tuh terlalu mendewa-dewakan MC Lepak Maksudnya dalam arti mereka tuh Gak menerima Film yang dikritik itu Itu pak Gak timah dengan film dikritikin loh Jadi film yang dikritik tuh Dikira oh kita Lu gak menghargai Siapa buat filmnya sih Eh Kita kan Kita kan menge-review ini kan Karena kita kan bayar Kita kan bayar Dan kalau kita diberikan Hanibut Kita ya Speak up lah Ngomong kita bayar kok Gitu lupa masalahnya Ini kalau gue nge-troll Kalau gue nge-troll dikit ya Kalau nge-troll dikit Misalnya ada orang yang ngomong Kita gak Gak meng-appreciate Apa yang dibikin Sama MCU Atau dalam hal ini Filmnya Torloventander ya Gak meng-appreciate Taika Waititi udah ngebuat film Kalau gue nge-troll dikit nih Taika Waititi aja Gak terlalu nge-appreciate Apa yang dia buat Dari interview-interviewnya Apa yang dia bahas Dia merasa Ya udah Udah jadi Udah gitu Gitu aja Tapi kalau saya cerita Baya bener banget Karena banyak Karena pernah ngomong gini Excel tuh kan gak ada Maksudnya gini Si Heimdall Kita udah ngikutnya Heimdall Dari tone 1, 2, 3 Sampai diamat di Infinity War Heimdall tuh Dampingan punya anak Kalau disini Dia punya anak Dari mana Dia juga gak berkeluan Tiba-tiba dia punya anak Dari mana Kalau mau ngomongin continuity Abis Sama Cork Cork kenapa bisa ada di Benatar Di Avengers Endgame Cork Gak pernah diceritain ikut Kenapa tiba-tiba Dia ujuk-ujuk ada di Benatar Excel tiba-tiba ada anak Eh apa Excel lagi Heimdall tiba-tiba ada anak Hanya untuk membantu cerita Biar bagaimana caranya Thor bisa nemuin Anak-anak itu di Di apa namanya Di Sandra Di Shadow Realm Tapi memang Kalau dari semua Villain Gak tau ya Kalau emang mau dibandingin Sama Thor Ragnarok Kalau Rencananya Hela Ini kan Dia memang Kayak udah ketahuan gitu loh Dari awal Gimana Dia udah pengen menguasai Asgar Caranya gimana Dia harus pulang Dia harus gain Power Dia bakal pake brute force Bahkan Relah mau ngebunuh Saudara-saudaranya Gitu Itu udah ketahuan dari awal Jadi kita udah Kayak maksudnya Ngerti nih step-step apa Jadi kayak kita mau ikut Petualangannya Thor Mau gimana Cara ngalahin Hela Sedangkan Yang di film ini tuh Kita gak tau Rencananya Gor Sampai kayak Udah mau di akhir-akhir Jadi kayak Udah kayak Ya gimana Ajar Udah Udah begini Udah telat banget Bahkan ketika Gor Tiba-tiba tau Bahwa dia bisa Dia harus Apa namanya Merebut Stormbreaker Dari Thor Dia tau Dia tau dari mana Tentang Stormbreaker Nah Itu kan baru akhirnya Terkonfirmasi Bahwa ada satu adegan Dimana Gor Ngebunuh Aitri Nah kalo Aitri Apa namanya Ditampilin Disini Kalo Aitri ditampilin Dibunuh sama Gor Itu masuk akal Karena Aitri Nah itu Itu Apa namanya Itu bakalan ngebantu Ceritanya Bahwa Gor Dapet Wawasan atau pengetahuan Tentang Stormbreaker Itu dari Aitri Misalnya kayak gitu Sama seperti Kalo dia dalam komik itu Gor Gor akhirnya bisa tau Bagaimana caranya Bisa bertime travel Setelah dia datang Ke planet Kronux Kayak begitu Ada beberapa Ada banyak informasi Informasi yang tiba-tiba Gor tiba-tiba tau aja gitu Padahal di komik Gak ada prosesnya Maksudnya Harusnya ada proses dong Untuk diperlihatkan ke kita Dari mana dia bisa tau Tentang Stormbreaker Terus bisa Menyusun plan atau rencana Untuk ngerebut Stormbreaker itu Dan segala macem Itu adalah sebuah Kelemahan Kelemahan-kelemahan fatal Dalam film ini Yang membuat Kok semuanya kayak Lebih kayak agak Kecepatan gitu loh Kalo gue sih Kalo gue nangkep Gue kan Paling perhatiin tuh Yang awal-awal kan Gor yang Lagi makan ini Melon ya kali ya Lagi makan melon Kekau sama dewa Nah Disana kan sempet tuh Dia kerasukan sama Necrosword Necrosword bilang Ayo bunuh semua dewa Pakai Bifrost Pakai Stormbreaker Dari sana sih kayaknya Nah kemungkinan besar Si Gor ini tau semuanya Justru dari Si Simbiot ini loh Padahal bukan simbiot ya Disini ya Dari Necrosword ini Dibisikin Dipengaruhin Lo harus bunuh ini Bunuh itu sih Masuk Kalo mau dipaksain Dari sana sih kayaknya ya Tapi ya memang Gue setuju Tapi karena ada beberapa Plot hole lah Ada beberapa hal Yang tidak dijelaskan Karena memang Kabarnya di luar sana Sebenernya durasi Diretor kan Empat jam Dikat kan jadi Dua jam Belum nyampe ya Dua jam pas Dua jam pas Di dua jamnya itu Pasti banyak Poin-poin penting kan Sin-sin penting Sedangkan baru-baru ini Gue baca berita TKYTT ketika ditanya Pengen Ada TKYTT kan gak Dia bilang gak mau Gak mau Berarti memang Dari ini Dari TKYTT Sama Marvel Studios Memang Film ini cuma Untuk intermezzo Untuk pengantar doang sih Cuman sekedar pengisi Di tahun 2022 sih Kalo gue baca ya Yaudah Jangan terlalu serius Untuk film ini Next mungkin Love sama Thunder lah Kalian nanti Ada film selanjutnya Lebih serius Ya Kayak gitu sih Gue ngurangi Episode filler kan Episode filler bener Bacetnya dikurangin Visual efeknya Biar produksinya Kurangin Dirilis Dapet duit Biar danain Film-film selanjutnya Ngomongin Visual efek Dia juga ada masalah Sama para ini kan Karyawan-karyawannya kan Mungkin itu Salah satunya juga kan Kenapa film ini Jadi kayak gini Bener-bener Dugaan Buat konteks ini Apa namanya Makanya ada kepala yang Cuman muncul Muncul kepala doang Mungkin bayarannya Kurang kali disana Ini Kayak Zordon Power Rangers Tapi bocah Sopeng Dia akan kegembang Ada Ngomong Zordon Power Rangers Langsung Masa kecil Gue Pada disitu Pak Langsung Terima Semua Referensi gue Kejauhan Ketuaan Bawa Bawa Dunggu Itu Pak Maaf ya Untuk Untuk Jogs-jogsnya Untuk Yang Masalah Mereka Diculik Itu Oke Katakanlah Mereka Mau Diculik Sama Gore Tapi Mereka Gue Mereka Tuh Gada Panik Panik Gap Sempet Sempet Yang Jogs Astaga Oke Mereka Menginformasi Oh Kita Disini Tapi Sempet Yang Jogs Gada Rasa Mereka Tuh Khawatir Gada Merasa Mereka Tuh Ini Anak Anak Gimana Gada Santai Apa Ya Kalo Nonton Sama Istri Gue Dia Bilang Sense Of Tread Ketegangannya Itu Kurang Dapet Kayak Apa Gore Disetup Kayak Dia adalah God Butcher Pembunuh Pembunuh Dewa-dewa Dan Dia nyulik Anak-anak Ini Dan Mau Ngebunuh Dewa-dewa Lain Itu kan Setupnya Sebenernya Kayak Udah Ngebikin Wah Gila Si Gore Adalah Ancaman Yang Gede Banget Mungkin Lebih Gede Daripada Yang Sebelum-sebelumnya Lebih Dari Hela Lebih Dari Dark Elf Yang Gajelas Itu Yang Di Thor Dark Sayangnya Follow-upnya Gak Memperlihatkan Kalau Gore Itu Sangat Amat Mengancam Balik lagi Tadi Emang Yang Yang Lain Udah Sempat Ngomong Reaksi Dari Karakter-karakter Sendiri Gak Menggambarin Kalau Si Thor Eh Sorry Si Gore Itu Serem Atau Mengancam Tadi Monfan Bilang Dari Dewa-dewanya Kayak Zeus Kurang Reaksi Kayak Dia Masih Hihi Doang Gitu Ya Mungkin Direksinya Taika YTT Mungkin Emang Pengen Dewa-dewanya Seakan-akan Kayak Gue Dewa Gue Gak usah Terlalu Peduli Makanya Gue Gak usah Terlalu Ambil Pusing Sama Hal-hal Kayak Gini Tapi Kelihatan Dari Semua Dewa-dewanya Yang Kita Lihat Rata-rata Kayak Gitu Udah Nonton Banyak Film Christian Bill Itu Dia Acting Lagi Biasa Tapi Karena Muncul Di film MCU Kelihatannya Sangat Bagus Gitu Wah Kok saya Gak pikir Pak ya Ya Gue Bilang Gitu Dari Christian Bill Sebenernya Actingnya Oke Bukan Wow Banget Dan Acting Si Natalie Portman Sebagai Jane Foster Yang Emang Bagus Banget Yang Mereka Berdua Yang Top Sayangnya Masih Kurang Ngegambarkan Kalau Gore Itu Ancaman Yang Bener-bener Berbahaya Banget Kalau Gue Muda Serius Karena Gue Dari Tadi Anggap Film Ini Film Komedi Bukan Film Serius Kalau Dari Segi Cerita Kurang Dari Segi Rasa Apalagi Bahkan Jane Foster Kekasih Thor Ninggal Kita Nggak Ada Sedih Sedihnya Nggak Ada Rasa Rasa Dikit Pun Ya Kemudian Juga Gore Degar Butcher Si Bell Lagi-lagi Salah Satu Kesekian Sekali Aktor Dari MC Yang Disiasiakan Actingnya Lagi-lagi Nggak Ada Rasa Yang Justru Gue Lebih Menarik Adalah Di Post Credit Scene Yang Yang Dua Itu Yang Lebih Menantang Lebih Buat Gue Bener-bener Penasaran Apa Meninggal Meninggal Kenapa Nggak Maksudnya Karakter Jenin itu Terlalu Digantung Sama MCU Terlalu Lama Karena Semenjak Dari Avengers Apa Yang dibilang Pataya Sudah putus Sama Thor Sudah Sudah Mulai Nggak Jelas Sebenarnya Hubungannya Apa Terus Kayak Film ini Itu Cuma Sebagai Penjelasan Aja Mereka Ngapain Terus Entah Kenapa Personalitinya Jenin ini Tiba-tiba Dijadikan Receh Padahal Ya Gue Ngerti Sih Dia Mungkin Kena Kanker Terus Dia Cop Dengan Cara Coping Mekanism Dengan Cara Joking Cuma Menurut Gue Terlalu Agak Jauh Juga Jatuhnya Jokinya Denny Menutupi Keseriusan Menghadapi Cancer Dia Terus Makanya Pas Dia Mati Gue Rada Seneng Karena Ya Udah Udah Dari Pada Jenin Karakter Jadi Nggak Tahu Mau Nggak Kita Udah Kemana Itu Sebenarnya Tantangan Terberat Karena Bagaimana Caranya Dia Bisa Ngeblend Satu Cerita Biar Bisa Dapat Biar Bisa Nyampe Ke Penonton Yang Mana Jujur Gue Juga Lost Connection Sama Itu Jen Foster Mengidap Kanker Terus Tiba Tiba Dapat Kekuatan Jadi Mike Titor Jen Foster dalam pengetahuan gue Jane Foster ilmuwan, pinter, lovable dan segala macem gitu tiba-tiba ketika jadi Mike Titor receh banget, kesusahan cari slogan sendiri dan segala macem terus tingkahnya yang terlalu sembrono dan segala macem kayak tiba-tiba langsung di downgrade gitu karakter Jane Foster ini yang di satu sisi melemahkan sisi dramatis ketika dia mengalami problematik sendiri terhadap cancer dan ketika dia meninggal, ketika dia tewas gak dapet sama sekali karena itu dia tadi ketepan sama sisi jokes yang diterapkan sama karakter ini sama karakter Mike Titor ini itu sih yang memang menjadi tantangan berat dan menurut penilaian gue Taika Waititi tuh fail disitu gak berhasil ngeblend cerita ini gak berhasil ngeblend cerita ini di satu karakter yaitu di Jane Foster itu yang agak gue sayangin sih sebenernya padahal itu berpotensi banget untuk puncak klimaks hubungan Thor dan Jane Foster gitu kan kayak ibarat Dr. Strange berpisah dengan Christine Palmer I love you in every universe Jane Foster gak dapet itu Jane Foster gak dapet momen itu sorry to say iya bener biar menarik biar punya personality gitu betul cuma di Thor Ragnarok ini somehow Taika tuh bikin personality-nya Thor itu tuh jadi kayak sebuah karakter development gitu loh karena dia kayak udah kehilangan semuanya dia akhirnya copy mechanism-nya dengan cara ngejoke tapi ntar pas di Infinity War atau di Endgame dia juga kayak kayak sempet ada suicidal juga kayak maksudnya kayak ada gitu loh ada dimensional gitu sedangkan kalau si Jane ini jatohnya jadi kayak dramatis terus tiba-tiba ngejoke terus ter gak ada drama kayak maksudnya kayak terlalu kaget aja sih mungkin kita ya dan emang gak ada kesempatan buat mendalami karakternya juga karena emang screen time dia terbatas sayang sih sebenernya diambil sama Taika dulu ya sama Kork ya Kork ya aduh masalah banget sama karakter itu silahkan 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 Bang Eka utar akan semua saya dasar masalahnya coba lu masalah masalah sama karakternya atau orang yang di CGI-nya itu dua-duanya oke oke batu dasar batu mau jadikan series loh Pak harus dibahas loh ini apalagi pas denger denger rumor itu dia jadiin series batu banget cukup sudah kelihatan banget sih kesel banget kelihatan banget kalau karakter ini emang apa namanya gak ada alasan untuk karakter ini hadir dalam film ini lu jadi narrator lu bisa digantiin sama orang lain untuk jadi sebagai narrator yang baik gak perlu Kork cuman gara-gara pengen mengeksekusi jokes-jokesnya TKYTT doang gitu loh iya maksud gue mumpung kita lagi diskusi ya mungkin ada yang bisa ngingetin gue mungkin ada yang bisa mungkin gue kelewat apa urgensi karakter ini dalam film ini gitu maksudnya ingetin gue apa urgensi karakter ini apa dia tuh cuma buat transisi sih buat pindah plot kan buat narrator doang gue ya malah narator doang dan sebagai apa namanya sebagai subjek campaign campaign ya boleh itu males banget gue meskipun memang tidak meskipun memang secara tersirat ya tapi itu udah jelas banget dan why kenapa harus dimasukin unsur-unsur seperti itu kalau lo mau jadi narrator udahlah mungkin termaafkan pada saat terakhir tiba-tiba ada unsur ada adegan itu udah keliatan banget karakter ini emang bener-bener sengaja dimasukin gitu untuk apa namanya untuk mengeksekusi semua itu mengeksekusi semua obsesinya TKYTT terhadap komedi untung batu untuk batu batu sama batu ya lahirnya batu ya lahirnya batu udah hancur kan tadinya pas-pas dihancur kan tadinya pada saat dihancur udah seneng banget nih gue nih ternyata mukanya masih bisa hidup sebenarnya Bliby berasa sedih pas dihancur kan kalau dia meninggal gue pasti sedih betul sama-sama bener-bener gak jadi mati mukanya doang gara-gara dia dan bahkan gara-gara dia gue jadi gue jadi parno ketemu sama cowok terus Saleman diatas tapi ada satu karakter lagi yang menurut gue gak berguna si vanjir si vanjir iya gagal gara-gara gara-gara iya dibantu sama gue iya yaudah tangan gue dihapahala ya usik udah gitu kalau gue sih mungkin masih lebih masih bisa meman kalau gue sih masih lebih meman karena dia jatuhnya tetap kami doang tapi paling tidak kami tetap ada gunanya menurut gue karena dia yang ngasih informasi ketor dia yang asik informasi ketor dan akhirnya itu kalau itu gue masih inget cork ini yang gak ada padahal screen timenya itu panjang urgensi fungsi dia dalam struktur organisasi film ini kita gak bisa ngapa-ngapain dia sutradaranya dia mau muncul semua ya susah wangkewang memonopoli seperti itu yang gue bilang tadi seinget gue gue lagi berusaha mencerna endgame nih di ending perasaan yang ikut di Benatar itu cuman Thor doang gak ada cork kenapa tiba-tiba di Benatar sama Guardians of the Galaxy kenapa tiba-tiba ada cork dari mana kemana jangan-jangan Wong nih yang nganter Wong Wong di bawah-bawah padahal padahal sebenarnya kan itu adalah salah satu hal yang wajar karena mungkin memang kedekatan Thor dan cork cuman masalahnya kalau misalnya lu mau hitung-hitungan kedekatan gimana mereka satu rumah harusnya Nick juga ikut dong oh iya sih kutu itu kutu itu kan jadi asistennya Valkyrie nyatet oh ini ya di New Asgard ya asistennya Valkyrie oh mereka pindah cabang berarti satu cabang Thor satu cabang King Thor eh King ini ya itu dia makanya gue bilang disini ada lima kepala nih tolong ingetin gue apa ya urgensinya cork disini pentingnya dia apa saya ngomongin perjalanan sih untuk komedi semuanya jadi pelawak di film ini ya iya nih iya nih pelawak semua pelawak semua iya sih iya sih ini Valkyrie pas bagian yang bluetooth speaker gue sumpah gue kayak ini joke sama banget gue itu pas Isaac bilang katanya ayolah move on itu tuh gue inget sih ini tuh inget sih bluetooth speaker itu gila apa banget makanya ini Pak susah makanya kan gue pernah bilang Pak ya apa lawak boleh tapi jangan terlalu mendominasikan itu akan berusaha cerita itu eh para fans MC malah kamu Pak kalau gue ngomong gitu tapi masalahnya Mar di Ragnarok dia berhasil iya di Ragnarok itu dia berhasil makanya gue gue percaya sama Taika Waititi gue percaya cuman kepercayaan itu akhirnya hilang di film ini enggak dia ini kena kutukan film-film Thor yang 1-2 jadi kayaknya eh tapi masalah Thor 1 dan 2 itu tidak disutradarai sama orang yang sama masalahnya iya bener jadi mungkin kan kayak film Thor ini kan rollercoaster ya ada yang pertama lumayan sukses kedua turun Ragnarok sukses ini turun lagi ntar sukses lagi Pak satu lagi Pak oh yang ganjil harus yang ganjil ya yang ganjil ya sistem gaca anjir gaca banget kalau gue ngeliatnya ya memang di Thor Love and Thunder ya kalau serius ya memang kurang ya karena beberapa karakter kan memang dibangun serius ya kayak Jane Foster kan sebenarnya serius Zeus ini karakter dibangun untuk ngelawak pun dia gak cocok kan Valkyrie juga gak cocok gak cocok ngelawak siapapun ya siapa lagi ya apalagi Zeus ah lebih sereman dia di post-credits scene kan iya 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 apa kebiasaan MCU ya post-credits scene selalu yang terbaik terhadap isi filmnya kan msio gitu Pak ah aduh karena apa mereka semua jadi apa ya joksters gitu ngasih lain-lain komedi jadi mungkin spesialty atau yang jadi ciri khas atau spesialnya karakter-karakter ini jadi kayak ilang karena semuanya berasa sama atau mirip bener sih emang kayak gue kira awalnya Falkyrie adalah karakter-karakter karena kan kita lihat di Ragnarok dia kan badass banget Falkyrie Falkyrie badass banget gue suka disitu disini kok 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 gini ya bahkan kalau di kalau di trailer kan abis dia lagi berantem tuh sama ini kan gore kan gue kira itu kokan epic ini adalah hal yang terbaik yang pernah gue alami kan gitu kan kebutuhan Indonesia nya wah gue berharapnya epic ternyata tapi ada suatu hal yang menurut gue kayak rada sedikit apa ya bertolak belakang gitu loh si Falkyrie ini kan sempet bilang katanya emang tujuan Viking itu adalah untuk mati dalam perang gitu kan supaya masuk pahala terus and then pas lagi di akhir-akhir dia udah ke bacok terus dia tiba-tiba gak mau ikut N war tuh gue kayak bukannya tujuan lo mati dalam perang ngomong-ngomong Valkyrie gue jujur agak sempet ini kayak oh no jangan mati karena pas yang dia yang dia ketusuk gitu kan gue kayak itu jujur di film ini ini kita mungkin dari tadi kayak bukan bahas negatif ya bahas yang kurang gitu agak positifnya beberapa momen di film ini Taika Waiti tuh bisa ngebawa hal-hal yang menegangkan beda dari apa lebih dari 50% filmnya yang yang adalah komedi dari momen-momen tegang kayak si Valkyrie keliatannya hampir mati Kork hampir mati tapi ya mereka berdua gak jadi mati gitu kan dan apa namanya adegan awal banget pas introduksinya si Gor dia keliatan kalau si Taika tuh sebenarnya emang bisa gitu dia punya bukan punya potensi emang terbukti kayak di film Ragnarok buat momen-momen menegangkan momen-momen bukan epic doang ya yang bikin kita kayak di inilah apa oh clenching fish gitu dia dia bisa gitu cuma gue masih mikir explanation dia sendiri emang udah dijelasin ya kayak dia gak mau dia bakal mencoba untuk in-in ekspektasi ekspektasi fans gitu intermezzo dikit gue agak was-was sih karena dia pengen bikin film Star Wars gue pusing pikir oh iya iya mau make Star Wars aduh iya gak 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 dah dah tahun depan hancur Star Wars gue gak ngerti itu pak gak gak tapi menurut kalian apakah bakal dipake untuk jadi sutradarator selanjutnya kan karena masih ada si Hercules kan sama Zeus kan kayak gue entah kenapa mungkin gue lebih pengen mungkin yang lain ya kayak James Gunn mungkin karena dia berhasil bawa ini kan UTG Guardians iya James Gunn is done with MCU after udah selesai udah selesai ya kalau TKWTT antara nyerah atau membuktikan diri dia nyelamatin dirinya di film ketiga oh iya itu kalau memang dia gak gak lagi di film selanjutnya yaudah selesai selesai ke Indonesia aja tuh ngambang sih ikutin aja kemauannya Bob Iger masukin campaign black campaign ya lagi-lagi kesimpulannya ya MCU masih di fase-fase awal di quarter kedua ini lagi nyari-nyari jati diri terlalu banyak yang pengen diceritain sampai ya lupa kalau mereka itu besar gitu mereka gak tau kalau mereka selama ini besar sampai nyepelein banyak hal gitu yaudah kalau yang film mereka udah pasti banyak nonton kan apapun mereka buat pasti nonton ya kalau terus-terusan kayak gini ya penonton lu bakal hilang masih banyak seri-seri film lain lama-kelamaan orang bakal mundur dari MCU kalau terus-terusan kayak gini bener bener banget bener banget apalagi ntar filmnya juga pasti kayak bakal keluar di Disney Plus jadi orang-orang mungkin mentalitasnya bakal kayak yaudah tungguin aja ntar keluar di Disney Plus gitu takutnya ya kalau dan ada banyak banget ada banyak banget komentar yang masuk sama gue yang literally setuju dengan pendapat gue terus tiba-tiba mereka bilang dan satu seragam kalimatnya ah tau begini filmnya mendingan gue nonton gue tungguin di Hotstar aja paling mendingan daripada gue ke bioskop yang apa dari Bang Nopri bilang gue setuju setuju banget dengan kayak gini mungkin fans bakal berpikir lebih dari sekali buat apa namanya nonton film-film MCU selanjutnya mungkin ya gue berharap kayak kualitasnya atau setidaknya bisa membuat senang lebih banyak penonton dan fans soalnya kalau dilihat-lihat untuk di tahun ini sendiri ya film MCU yang udah keluar kayak Doctor Strange sama Love and Thunder iya gak sih baru dua itu kan untuk film gitu tapi itu kan dua film blockbuster gitu yang biasanya MCU merajal rela ya udah jadi king gitu untuk di setiap tahun di saat mereka rilis dan karena ada beberapa film-film blockbuster lain contoh gue sebut nama aja kayak Top Gun Maverick bisa membuat film yang kayak gitu yang jatuhnya fun dan exciting thrilling orang-orang jadi bisa berpikir kayak oh ya ada film-film lain selain MCU yang bisa gue enjoy juga gitu mungkin jadi ini apa bayangan buat ya Kevin Feige Bob Iger dan kawan-kawan kedepannya gimana buat ngatasin keinginannya fans dan penonton dan juga persaingan dari yang bukan cuma film-film superhero iya belum lagi Black Adam film-film bakal muncul hatinya bener iya iya gue tunggu banget gue tunggu banget mohon maaf nih gue perlu isi dari MCU maaf gue capek pak semua miss manfo moonnet ales kala macam aduh berlain seperti ini MCU semua tuh pusing pusing pak sempur aku gak sabar sejujur aduh 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 gue tunggu ya drog drog iya mau mau lihat jangan sampai jangan sampai falling gue gak maulah disini sekarang lagi karena disitu sekarang udah dekat bagitanya bapak the batman saya koniskan sama film itu pak ya tapi gue rada was-was juga sih kalau yang main si ini si botak siapa drog agak drogi juga semoga gak macem-macem gitu ya kan sebenernya sebenernya bukan gak ada peningkatan drog itu kebanting karena personalitynya dia sebagai drog itu yang udah terlanjur melekat gitu jadi banyak yang menganggap bahwa dia gak bisa acting setiap actingnya itu apapun yang direpresentasi kan pasti orang pasti mikirnya dia drog kita gak pernah mikir dia sebagai udah punya persona sendiri gitu loh jadi dan somehow karakter yang udah main-mainin tuh semua kebanyakan yang mirip-mirip gitu jadi kayak udah melekat dalam dirinya gitu kan tapi makanya gue kayak takut aja sih sebenernya ini ntar Black Adam-nya bakal kayak gimana takutnya kayak terlalu dia banget iya itu itu tantangan tantangan Black Adam sebenernya karena dengan terlalu besarnya karakter drog ini maksudnya nama-nama besarnya dia takutnya malah Black Adam-nya justru ketutupan sama dia sendiri tapi ini pak gue mau bahasin pak Hercules ya sih pak ya untuk Hercules ya sih karena kan dari rumah dikit terdapatkan kan si Adi Cavill Pak ya akan jadi Hercules dia setingkat hati sini bukan pak itu itu gue agak sedikit cewa sih ya bukan Hercules bukan Henry Cavill karena kan dari rumah dia ada negoziasi dengan MCU bahwa dia akan jadi Hercules ya bukan pak aduh kalau Henry Cavill sih lebih cocoknya kesan iya sentry 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 kalau kalau fan gue lebih setuju dia wonder man daripada sentry atau apalagi Hercules Captain Britain atau Captain Britain emang pas juga kelihatannya tapi gue mungkin gue mungkin lebih ke karena gue agak gak gak tahu gak begitu tahu juga sih masih belum terlalu menyelami juga wonder man cuma tahu wonder man Henry Cavill kayaknya cocok deh personality dia ketika dia jadi Clark yang di Man of Steel dan apa namanya dengan ceritanya Simon Williams di komik kek kensi Hercules series yang sekarang gue gak tahu ya apa kalian nonton ini gak Ted Lasso di Apple TV Plus soalnya dia itu aktor di series itu komedi dia aktor komedi sebenarnya dan komedian nah ya gitu aja tapi menurut gue di series itu dia stand up dia jadi karakter yang serius tapi apa yang dia lakuin itu jadi berasa lucu dan apa ya heartwarming gitu soalnya seriesnya yang feel good feel good series gitu lah dan apa kalau dilihat dia dipilih sama dia dipilih jadi Hercules gue kebayangnya in line sama gaya-gaya aktor yang emang emang disukain sama si Taika Waititi kalau menurut gue gitu yang pas dengan vibe-vibenya si film-film tournya Taika kalau dari segi acting sih bagus kalau dari yang gue udah pernah tontonin gue gak terlalu was-was sih kalau si Hercules ini diperanin sama yang ini gue pada saat ngeliat visualnya visualnya dia ketika siapa sih gue lupa nama pemerannya Brad Goldstein ketika gue ngeliat dia sebagai Hercules gue kok kayak ngerasa wah kayaknya bakalan ada film-film yang bergaya 300 di fantasy dan kalau memang misalnya bener Zack Snyder didekatin sama MCU gak rapat filmnya Hercules ya sih estetiknya si Zack Snyder kayak Olympians itu menurut gue kayak rada-rada line gitu kan apalagi Hercules benar-benar Greek God gue curiga jangan-jangan rumor itu bener lagi semua bener semua deh ada rumor Zack Snyder mau rumor Zack Snyder lagi didekatin sama ini sama Disney dan Marvel rumor itu keluarkan berarti ada api di atas asap gimana sih pribahasanya kayak ada asap karena ada asap asap waduh kalau sex terpak dia kalau Hercules okelah ngapa kita masih bisa terima telepata court dibuat series itu goblok ini juga sebenarnya menjadi tantangan juga sih karena di pemilihan Hercules yang dimunculkan dalam adegan post credit scene itu akan membuat kita apa ya karena Disney kan sekarang juga lagi kegara film Hercules lagi nih bakal bakal nge-remake film Hercules lagi jadi otomatis berarti jangan berarti akan ada dua Hercules lagi dua versi Hercules yang bakalan kita lihat versinya MCU dan versi standalone yang digeram sama Disney ini kan itu yang diangkat adalah adaptasi dari film animasi Hercules dulu tahun berapa yang dulu itu kan kalau ini Pak Banyaka kalau untuk soal film live action Disney menurut gue what a piece of shit semua SCW parah Aladin apa live action Cinderella sih Cinderella masih lumayan masih lumayan sisanya SCW semua mulan di kalau dari apa yang dipresentasi in di post credits ini seakan-akan si Hercules ini bakal jadi kayak semacam villainnya gitu tapi feeling gue dia gak bakal bener-bener jadi villain doang gitu kalau dari di hero ya dia lebih anti hero yang mau ujungnya jadi ya super hero gitu jadi pahlawan jadi apa di gue lupa nama timnya God Squad atau semacamnya gitu yang satu tim sama Thor buat ngelawan dewa-dewa yang jahat gitu mungkin dan apa malah gue mikirnya ini kita agak prediksi dikit gak apa-apa ya ini ini gue malah melakukan hal yang gue jarang lakuin teori sama kayak Andri lu kalau setupnya buat film selanjutnya Thor apapun itu judulnya keliatannya si Zeus kan ya kesel sama Thor dan nyuruh anaknya nih si Hercules buat ngelawan Thor cuma feeling gue disaat nanti mereka mau jadi mau jadi temenan dan yang di ujungnya yang bakal disuruh sama si si Zeus untuk ngelawan Thor dan Hercules itu Eris si dewa perang dan di komik dan di komik Eris itu full-blown villain full-blown villain dan bahkan dia ini kalau misalnya ini agak keluar dikit lah ya dari ranah Thor si Eris sendiri itu anggota Dark Avengers Eris itu anggota Dark Avengers si apa Norman Osborn kalau di komik kan diganti-ganti ya jadi sisi kalau Avengers punya sisi dewanya si Thor di Dark Avengers ada si Eris gue gak tau sih bakal sampai sejauh itunya di setup-nya tapi feeling gue kalau emang Hercules sama Thor malah jadi sahabatan best buddy gitu udah ninggalin Kork gitu ah Kork lu udah lah pacaran atau suami-istri suami-suami sama sama si manusia yang lain gitu suami-suami gue sama Hercules aja deh gitu lawannya si Eris dewa perang anaknya Zeus juga soalnya iya sih lebih menarik apa ya rifle to partner plotline gitu dibanding yang kayak villain tiba-tiba insaf yang selama ini Marvel kayak mencoba untuk laku gue bosen banget sih jujur kayak udah udah dari kapan tuh udah dari Eternals ya udah mulai kayak gitu terus villainnya tetep jahat bisa gak gitu kan nah itu dia pak makanya itu gue kesendirian Eternals Icariss eh iya Icariss itu harusnya evil-evil aja udah bagus ada pengkhianatan ya mudolah ya tapi sebenernya in a way tanpa Icariss tanpa villainnya nyerah juga ya gak bakal bisa menang juga cuma kayak ya maksudnya jangan pake plotline jangan pake formula yang sama di setiap film itu bakal jadi boring banget iya itu betul-betul setuju 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 apa gue tertarik sih kalau misalnya apa arahnya nanti Thor bakal kayak gitu ya musuh-musuhnya dewa-dewa lain gitu karena udah di set up film ini ya ada omnipotency ada banyak dewa-dewi yang yang ini itu yang mungkin dia bakal jadi musuh-musuh Thor selanjutnya kan banyak banyak possibility lah dari situ ya Hercules Zeus Eris dan mungkin dewa-dewa dari apa peradaban lain gue bakal tertarik banget ngeliat itu bakal menjauh dari gaya-gaya apa namanya yang sebelumnya musuh-musuhnya terkait sama Asgard gitu kan sekarang dewa tapi pak kalau untuk omnipotency gue kecewa di film kemarin tolim-tandat kemarin omnipotency kok kok kalau kalian kecil ya padahal di shotnya besar banget loh pak tapi di shotnya kok kecil banget lah pendek gak ada waktu buat me explore sih sayangnya gak di eksploran gaji karyawan mandor gajinya diminimin di minimin mau biar apa duitnya lebih banyak yang didapet untuk ngebiayain nanti apa Marvel Secret Wars gitu kan atau serinya kok ngebiayain serinya kok mereka kan tv effect mereka ngomong gini MCU tuh pengen tiga versi yang berbeda itu kan berat semua tuh rendernya tuh tiga dengan budget cuman ya satu susah kan bener-bener itu belakang layar sebenernya ya bentar lagi juga kemungkinan pakai filter tiktok sih luar ke asal kayak Excel kayak Excel di kepala doa sedih sedih bapak bayarnya ngawur sorry itu sih gue bukan tapi ngawur banget Excel tiba-tiba ada cork tiba-tiba ada kesel gue mau maaf ya tapi kelebihan cuma satu sih pak kalau di flip ini yang membuat guru terhibur adalah si gore doang tapi gak semuanya gak semuanya aktinya bagus cuma naskahnya agak sedikit ngawur dan juga untuk dia dari segi pembantai gore aja itu sebagai pembantai dewa tidak ditunjukkan dari scene ya disini cuman ditunjukkan di layar komputernya si QTG doang itu pun cepat pak terlalu takut untuk dark MCU terus terlalu takut untuk bercucuran darah yang merah-merah jadi kuning-kuning kan darahnya dikemasan itu gue lawa darahnya jadi gitu tuh ah darahnya kuning ya dewa-dewanya bukan merah bukan garam biru mereka darah kemas gitu mas darah kemas sebenarnya itu bisa diakalin sih kalau misalnya lu punya screen time yang dikit runtime yang dikit sorry 2 jam padahal sebenarnya masih bisa dilebihin dikit seperti yang pernah gue jelasin lu harusnya bermain di sinematografi bagaimana caranya bisa menghadirkan scene-scene yang memang bener-bener mengintimidasi gitu loh ini disajikan emang bener sih ada sekilas cuma sepintas lalu cuma berapa detik gitu di layar itu pun di layar monitornya benatar kalau misalnya scene itu bisa ditahan dikit aja biar informasinya tersampaikan nah itu bakalan dapet sisi intimidasi dari si Gor ini pemilihan Valigar menurut gue ya pribadi itu kurang tepat untuk menghadirkan sisi intimidatif dari si Gor sendiri karena kita gak ngerasain kengeriannya Gor dengan kematiannya Valigar cuma sekedar sosok dewa yang tubuhnya gede yang tergeletak cuma itu doang tapi sangat-sangat tidak mengintimidasi kalau misalnya mau ngambil panel dari komik kan ada banyak itu dewa-dewa yang dibunuh dengan begitu sadis kan sama si si Gor ini nah pilih panel yang itu aja jangan panelnya Valigar sebenarnya karena itu sama sekali tidak mengintimidasi gue sebagai penonton ya kayak gue bahkan tidak menganggap Valigar di dalam visual itu ya maupun di komik gue bahkan tidak seperti tidak menganggap kalau Valigar itu adalah dewa gitu loh cuman sekedar malah lebih mirip seperti binatang buas yang mati dibunuh sama pemburu kayak gitu doang jadi memang benar-benar kurang mengintimidasi disitu jadi kalau misalnya memang lu punya runtime yang terlalu terbatas manfaatkan semua apa namanya pertahan apa dilama-lamain lah di bagian korban-korbannya gitu kalau misalnya lu gak mau ngasih lihat aksi Gor ngebante dewa-dewa itu gak perlu gak perlu juga sih karena di komik juga pernah pun sebenarnya di komik juga gak begitu banyak aksi Gor yang ngebante dewa ya itu tapi sisi kengerian di shot pak ya kalau di komik pak di shot banget ya kalau sisi kengeriannya betul iya pak di komiknya ada adegan waktu pas kan ada 3 timeline di komiknya Thor waktu masih muda belum punya Mjolnir Thor pas yang zaman sekarang udah punya Mjolnir sama Thor pas udah jadi King Kingnya Asgard udah tua banget jadi Thor Al-Fader iya Thor Al-Fader yang pas ada satu panel yang menurut gue kayak Bang Eka bilang itu lebih cocok mungkin ya lebih cocok untuk ngegambarin kengirian kengiriannya si Gor adalah waktu ada dewa dewa suku native American kepalanya dipotong dibuang ke ke pinggir pantai itu 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 Thor iya kayak gitu ngeri dan apa namanya ada juga kalau gak salah dikasih lihat di di adegan screennya Benatar itu dari dalam komik ada dewa-dewa yang digantung iya itu dari komik banget iya kalau misalnya kalau misalnya itu mungkin sekitar 5 detik 10 detik dikasih lihat di eksplor atau bahkan Thor datang ke situ buat melihat sendiri itu emang gue setuju itu bakal lebih efektif gitu iya tapi lain lagi bayangkan MCU senangnya is of X jadi mereka lebih milih valiga apaan disitu sayang banget ya apa dari yang tadi udah disebut-sebutin ya gue setuju juga gue ngerti mereka pengen main aman biar gak terlalu ratingnya terlalu rating PG13 jadi naik jadi rated arat atau kayak gimana karena nanti kan apa makin sedikit yang nonton karena terbatas kalau di luar padahal sebenarnya MCU Marvel bisa belajar dari Avengers Endgame Endgame ratingnya 17 plus kan iya tapi bisa mendatangkan penonton yang banyak gitu loh lebih efektif sebenarnya sebenarnya dibandingkan dengan lu maksain PG13 tapi jatuh-jatuhnya nurunin apa namanya excitement penonton yang harusnya harusnya nih ya gue keluar dari bioskop gue kasih tau nih sama temen-temen nonton keren banget dan segala macem ini gak biasa aja gak usah nonton malah kayak gitu dibandingkan kalau lu misalnya memberikan kelebasan pembatasan untuk 17 tahun atau 17 plus gitu itu bakalan lebih lebih baik untuk dari segi bagaimana caranya apa namanya kecakupan penontonnya dibandingkan dengan PG13 dan sekaligus juga memberikan kelebasan yang lebih untuk sutradaranya untuk mengeksplore lebih banyak hal gitu kan dan di rating segitu lu masukin kempen LGBT pun itu gak masalah di PG13 lu masukin kempen LGBT masalah banget untuk gue gue jadi SJW tiba-tiba PG13 gitu loh kalau misalnya film itu misalnya gini ada banyak kan film-film superhero yang masukin unsur-unsur LGBT seperti misalnya The Suicide Squad apa namanya Peacemaker The Boys dan segala macem gue gak pernah masalah dengan adegan-adegan begituan dengan kempen-kempen begituan karena klasifikasi penontonnya emang jelas mereka yang udah punya pikiran mandiri udah bisa nentuin keputusannya sendiri mau ngikut atau tidak sementara kalau misalnya lu masukin itu di film yang klasifikasinya itu PG13 atau semua umur masalah banget lu jahat banget istilahnya itu jadi tiba-tiba jadi SJW gini apa namanya kita sedian kok karena internal saja ratingnya itu 21 plus internal 21 plus kelepasan baik berespreksinya kelihatan dan cocok emang emang pas meskipun waktu masuk Indonesia ratingnya diturunin jadi PG13 dikat pak ya gitu ya dikat jadi kayak Marvel gak usah takut dong untuk bikin film 17 plus karena endgame karena endgame aja 17 plus bahkan bisa bisa sempat mecahin rekornya avatar kan itu dan kebebasannya Russo Brothers menggarap juga kelihatan banget sisi kreatifitasnya bener-bener keangkat karena gini sih pak mungkin ada yang mengatakan kalau Areted sedikit penonton salah gini ya Areted itu kita gak usah MCU deh Marvel Deadpool bahaya banget penontonnya Areted Marvel Deadpool banyak banget gak usah Deadpool Joker Joker yang Joker Phoenix menang Oscar Pak ayo makanya gini bisa dibilang market itu gak cuma Bijit-in doang Areted-in makanya gue sebagai penontonan dewasa gue juga butuh film Areted itu yang gue rasa permasalahkan karena MC itu gak berani untuk munculin film Areted itu yang gue permasalahkan karena kita sebagai penontonan dewasa kita juga butuh istrahan Bijit-in mulu kita bukannya benci tapi kita bosen tapi kalau emang rekanannya sama Disney agak susah tapi ya soalnya ya emang Disney kan ya emang brand 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 sebenarnya menurut gue ada satu hal yang mungkin sebenarnya ini karena serakahnya Marvel juga jadi kan sebenarnya kan taktiknya si Marvel ini untuk memperkenalkan future Avengers yang New Avengers atau Young Avengers ini kan dengan cara apa ya di bridging pakai karakter lama gitu loh jadi mau gak mau kalau misalnya filmnya dijadiin rated itu nanti yang masih kecil tuh gak gak bisa nonton terus jadi gak bisa ngikutin sedangkan bibit-bibit yang pengen di tanam Marvel itu tuh supaya menumbuhkan fans-fans yang anak-anak kecil juga gitu jadi kayak yang mana ya yaudah mereka pilih yang bisa mendatangkan with banyak aja gitu jadi gak mikirin kayak oh seharusnya gue cater to audiens yang sebenarnya udah grown up yang udah tumbuh besar itu mereka gak mikirin itu mereka lebih mikirin cari cari audiens baru aduh ya masalah duit juga akhirnya ya lagi-lagi bisnis sih pak ya bisnis sih mau gimana ya pasti mereka mereka nyari duit nyari uang juga gak bisa dipungkirin gitu kan dia bukannya membela sih gue jujur aja gue juga gak suka ini salah satu hal yang gue gak suka dari dari ya Disney dan Marvelnya sendiri MCunya sendiri gitu ya tapi ya kita harus aku mantor Lovenator ini kurang kurang banget sorry karena ya gue sebagai fans krisis build dari Batman ya gue fans Batman banget tapi ketika gue melihat dia disini bagus tapi naskahnya aduh sayang banget pak makanya gue gak bisa bayangin sih kalau krisis build udah dapet naskahnya dia ketika reading anggih gue kalau meneraskan gue gue begini ya pasti ada moment seperti itu karena keser build setiap film-filmnya itu kelas A semua berat-berat semua gak ada yang bisa dibentuk film yang receh ke MCU mohon maaf ya makanya gue juga susu dengan pendapat si Matrix Corsesi yang mengatakan MCU tuh udah kayak ini apa taman bermain bagus tapi cuman ya kalau berkali-kali terus ya enak pak lain kabar itu pak itu yang gue setuju sih mohon maaf buat kalian gak setuju ya gue setuju banget dengan Matrix Corsesi saya bener MCU bener-bener apa Bang Mario gue udah bisa merasakan komen-komennya komen-komennya Bang Mario bilang soal apa Martin Scorsesi ngomong kalau film MCU gue setuju apa tujuan utamanya adalah fun dan menghibur dan menurut gue Martin Scorsesi gak bohong fandom kita yang kita cintai ini MCU kalau dikomentarin kayak gitu gak bisa terima tapi di satu sisi masih bisa membela-bela mati-matian film seperti Thor Love and Thunder yang seperti ini berarti itu membuktikan apa yang si Martin Scorsesi bilang bener kan bener kalau kalau film-filmnya adalah hiburan dan fans-fansnya emang suka tapi di satu sisi mereka gak bisa terima kayak gitu menurut gue salah satu kuncinya adalah kita harus lebih apa ya lebih open-minded dalam antara open-minded atau lebih melihat berbagai macam perspektif untuk film-film MCU ataupun fandom pop culture gede lah gitu gak bisa cuma dilihat dari satu satu lensa satu sisi kalau dari gue kayak gitu sih ya apa namanya apakah Thor Love and Thunder bagus terus gue menurut gue oke gue suka dan gue enjoy di bioskop disaat tapi selebihnya pas gue udah keluar dari bioskop gak ada hal lain yang membuat gue ingin nonton itu lagi atau kayak yang Bang Eka bilang gue ngerekomendasikan oh eh yuk nonton tolong nonton film ini disaat orang-orang nanya ke gue Thor Love and Thunder bagus atau enggak gue bilang it's okay tapi gue gak sampai kayak lu harus nonton mereka nanya kira-kira gue nonton gak ada yang berpesan iya kira-kira lu apa menurut lu gue harus tonton atau enggak gue malah bilang terserah lu 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 tonton silahkan aja gak apa-apa gitu enggak juga gak apa-apa gak masalah gitu gue lebih kayak jadinya saranin ya lu coba tonton dulu untuk ngelihat apakah emang sesuai sama yang omongan gue atau sesuai sama omongan yang orang lain gitu kan gitu sih oke 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 ya oke gue gue susu sama bernambang oke tapi untuk di ini ya di penerbangan podcast ini gue ingin tanya ke kalian nih ya harapan kalian untuk Thor kelima nanti seperti apa ya ini ya dari gue dulu nih dari gue dulu untuk Thor kelima nanti gue harapin sih jangan sampai kayak Thor Love and Thunder ini pak satu itu benar kedua untuk si Hercules kalau mau dibuat seperti komiknya yang dia itu adalah hero oke gak apa-apa cuma lagi-lagi pengarah sutra dan juga ceritanya jangan sampai terlalu enteng itu ya itu gue harapin sih dari segi kontunitas dan juga ceritanya MCU yang bisa di bilang mereka udah fase 4 ini udah ada peningkatan tapi kok kayak downgrade banget itu yang gue harus gue catat pak untuk Thor kelima nanti jangan sampai seperti ini lagi itu yang gue harus ini ya komentar gitu ya kalau dari gue sih fix itu sih kalau dari gue sih tapi kalau dari Bang Nupri seperti dari sini bang Nupri gimana Bang Nupri kalau gue sih untuk Thor yang kelima stop komedi-komedi boleh gue kira udah sampai situ tapi jangan berlebihan gue kira stop pada nih pak stop jangan ada Thor lagi gitu gue langsung bikin gue langsung bikin udah gak mau udah gak mau belum selesai ngomong belum selesai stop internetnya nih bikin salah satu gue masih berharap ada Thor Corps gitu gue sih masih berharap Thor karena memang kalau kalian sadar dari MCU fase 1 sampai sekarang itu semuanya tentang Thor yang buat universe multiverse Loki itu dari Thor yang ngawalin penjelajahan luar angkasa dan sebagainya itu dari Thor semua itu sebenarnya dari Thor dan sayang sih kalau penutupannya di filmnya yang kayak gini yang kurang memuaskan gue gak ngomong jelek kita disini bukan sosok ini dan gue juga fans MCU sebenarnya karena kita fans kita tuh pengen sesuatu yang luar biasa kedepannya gitu loh fans ya dan kedepan gue berharap Thor 5 lebih digali lagi ceritanya lebih luas jangan cuma 2 jam kalau bisa 3 jam lah biar puas ya 3 jam 3 jam tapi jangan yang komedi semua 3 jam capek juga 3 jam kork sejam 3 jam korknya sejam jangan semoga Thor 5 kalau masih Taika Waititi bangkit lu serius film-film lu yang lain juga di luar MC lumayan lah bagus juga dan gue harap sih Thor sama Love punya peran dominan nanti ke depan gue pengennya gitu udah oke 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 bang ngomong stop stop 5 waduh internetnya itu harapan ya kalian ya stop ya jangan dong oke thank you Bang Nopri oh iya thank you oke gimana kemampuan gimana? kalau kemampuan gimana? oh kalau dari gue mungkin masukin lah karakter-karakter yang penting aja yang memang punya andil gitu loh terus juga kalau bisa bobot ya maksudnya gue merasa emang komedinya dapet banget sih dan ada beberapa banyak bukan beberapa banyak banget jokes yang bikin gue kayak rada gitu ngakak gitu itu ngakaknya gue kalau di bioskop gue gak bisa ngakak kalau di bioskop kayak ketawanya gue kayak udah segitu doang cuma banyak-banyak scene yang kayak gitu cuma scene kami juga rada maksudnya ya rada-rada overused juga kadang-kadang yang sampai akhir-akhir gitu cuma lucu sih maksudnya kalau bisa intensitasnya tuh diimbangin juga sama emosionalnya biar gak terlalu kalau bawaannya becanda mulu gak ada yang berkesan kan jatuhnya terus yang ketiga menurut gue ada satu aspek yang ada di Thor Ragnarok itu tapi gak ada di Thor Love and Thunder itu padahal aspek yang gue suka yaitu musik karena filosofi musiknya sih sebenarnya kayak filosofi musiknya di Thor Ragnarok ini kan lebih ke immigrant song kan berputar di lagu 70s gitu kan jadi ada hubungannya immigrant song sini tuh liriknya ada ke Viking-vikingan sedangkan Thor Love and Thunder oke lah Guns N' Roses lagu-lagu rock gitu cuma apa filosofinya nyambungnya ke film ini tuh apa itu kayak rada kurang walaupun sebenarnya kayak emang epic gue setuju banget sama Bang Eka pas Bang Eka bilang ini kayak video clip kayak kayak Chris Hemsworth ada di video clip ehnya Guns N' Roses gitu-gitu gue merasa ya ya in a way kayak gitu karena gak ada sebenarnya gak ada kesinambungannya cuma indah bagus gitu doesn't mean that I don't enjoy kayak gue enjoy banget cuma lebih gak meaningful jadinya gitu sih ya sukses lah ya untuk Thor 5 semoga jangan gini-gini banget tadi stop ya oke siap 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 kalau dari Bang Isaac gimana Bang Isaac oke harapan gue ya oke ini ya Mario selalu gue dibangit di try karena karena mereka adalah ya the best kita selalu dikit the best apa lo mau bilang siap the best for the last anjir penghormatan terhadap orang yang senior senior respect respect harapan buat Thor 5 menurut gue wah bukan menurut ya harapan gue untuk Thor 5 supaya bisa fokus ke stories and characters yang ada gitu apakah komedi perlu atau harus dihilangin sama sekali menurut gue gak apa-apa itu adalah identitas Marvel identitas MCU sendiri komedi pasti akan selalu ada dan gak bisa dihilangin menurut gue di MCU gak harus dihilangin dihilangin mah bisa tapi gak harus dan apa gue berharap perannya si Hercules nanti bisa terlihat ya menacing menantang dan apa jadi kayak seakan-akan Thor ketemu matchnya dia lah gitu yang wah ini nih apa ini orang nih setangguh gue sejago gue gitu dan mungkin ada villain yang lebih apa ya yang bakal nge-unite mereka berdua untuk harus ngelawan jadi tapi jadi kesannya kayak Batman vs Superman ya tapi yaudahlah ya gak apa-apa gitu nanti fans DC pada ngomong kok mirip sama udah lah gak ada yang original susah gak ada yang original di dunia ini gak ada susah dan Thor bakal ada interaksi yang menarik dan meaningful harapannya kualitasnya lebih lagi terutama special effectnya ya biar gak ada yang kepala-kepala terbang kepala terbang kepala terbang lagi leak tuh apa namanya kuyang dewa kuyang 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 loh dewa kuyang Axel tuh apa namanya supaya supaya proyek itu fokus dan apa kualitasnya harapannya lebih ini lagi dan bikin fans menanti-nanti dan gak bosen dengan apa yang dikasih gitu kalau takutnya nanti efeknya kayak waktu pas Star Wars jaman last jedi sama Rachel Skywalker dan Solo kebanyakan fans jadi males gitu dan apa kurang tertarik sama apa yang dikasih itu aja oke 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 kurangin proyeknya ya ya literally MCU kalau keinvensi nonton podcast ini kurangin ya bosen gue ada translatornya gitu what do these people say gitu kan oh they want they want us to decrease our movie sir ingin Bajo bilang what the fuck emang emang keng bayar kita kita beli tiket oke siap siap call today bang Ero gimana bang Eka oke kalau gue ya gue sendiri gak yakin apakah akan ada Thor 5 atau tidak menurut gue Thor apa namanya sepertinya gak perlu ada Thor 5 juga sih tapi kalaupun apa yang kita apa yang tersaji di gelap gelap kita kita bisa melihat mati lampu live ya gue kira kepalanya Excel gue kira tadi kepalanya Excel karena item ya item Excel lanjut lagi jadi di adegan post credit scene itu emang di tease Hercules terus adegan di Valhalla itu memang ada potensi setup kelanjutannya memang merupakan sebuah planting yang bagus untuk next project tapi gue percaya itu bukan next project untuk Thor berikutnya tapi mungkin untuk next project yang lainnya bukan franchise Thor karena Hercules sendiri sebenarnya gak masuk dalam hitungan villain top villainnya Thor gitu memang pernah berkonflik tapi konflik itu memang bukan tidak tidak ada aduh lucu baru lihat tinggi winky nipsi jadi jadi gue percaya post credit scene dari film ini itu bukan menjadi sebuah planting untuk next Thor project tapi another project dari MCU entah entah bakalan mengarahnya kemana karena hitungannya juga sama seperti yang tadi dibilang sama Isaac Hercules ini sebenarnya gak masuk dalam hitungan top 10 villain untuk Thor lagi pula juga sebenarnya bukan karakter villain juga lebih ke arah anti-hero aja gitu karena hitungannya Hercules itu pernah menjadi anggota Avengers juga dan untuk gue sih kalau misalnya memang ada Thor 5 levelnya ini sebenarnya levelnya lumayan asik nih karena setelah Hela lo mau ngangkat gore itu adalah sebuah keputusan yang bagus nah setelah gore harusnya ada level yang di atas gore lagi jangan level yang ecek-ecek harus yang apa yang di bawah gore gitu jadi yang gue inget-inget kalau gak salah masih ada musuh-musuh atau villainnya Thor yang jauh lebih menarik untuk diangkat seperti misalnya yang gue inget ya Enchantress Enchantress itu villainnya Thor juga dan itu kalau mau diangkat itu keren banget apalagi Thor sekarang sudah tidak punya Loki di sampingnya gitu jadi menarik aja gitu ngeliat villain yang punya kekuatan sihir yang begitu hebatnya akan dihadapi sama Thor God of Thunder atau kalau gak Enchantress sekalian wujudin aja atau sekalian realisasikan aja rumor yang pernah beredar yaitu Minotaur gue lupa lagi siapa namanya yang punya Raksan kan top 3 villain itu yang kalau misalnya memang ada Thor 5 garap aja sekalian gue sih lebih tertarik sama Enchantress ya karena lagi-lagi kekuatan sihir yang gak bisa di gak bisa di ini hanya saja masalahnya adalah karakter Sylvie itu adalah penggabungan dari Lady Loki dan Enchantress iya bener itu yang jadi masalahnya Lady apa sih Sylvie jadi ya paling tidak kalau misalnya gak mau ngangkat Enchantress berarti dua pilihan itu tadi Minotaur lumayan ini juga lumayan seru juga untuk diangkat ke dalam versi live action atau sekalian Manggok gitu mungkin untuk gue kayak gitu ya untuk next projectnya kalau misalnya memang ada Thor 5 tapi yang jelas apa yang disajikan di Thor Love and Thunder ini di post credit scene dan di ending itu bukan untuk project Thor 5 karena rasanya terlalu rendah levelnya jadi downgrade levelnya kalau misalnya mau dibikin di setup ke Thor 5 ini lebih ke setup kalau untuk Hercules sendiri malah saya curiga memang bener-bener Marvel bakalan mengwujudin live action world itu mungkin setupnya ke situ mungkin singkatnya begitu untuk unsur-unsur apa namanya unsur komedi dan segala macam itu tergantung dari tipikal atau gaya dari sutradaranya dan seberapa bebas dia diberikan berkreasi di setiap projectnya jadi gak bisa berekspektasi apa-apa apalagi kita juga gak tahu kalau misalnya memang masih Taika Waititi gue masih tetap percaya dengan gayanya dia cuman bagaimana caranya atau mungkin mendingan jangan dia yang tulis skripnya gitu biar lebih asik pembagian pekerjaannya karena Taika juga udah pasti pada pusing dimikirin dia sebagai sutradara belum lagi dia harus mikirin nulis skrip dan segala macam harusnya ada orang lain yang nulis skrip seperti misalnya Doctor Strange meskipun juga agak-agak gimana gitu tapi paling tidak untuk gue kalau mau di compare gue lebih enjoy Doctor Strange daripada film ini gitu loh so mungkin kelebihan itu yang mungkin harus dipertahankan dan harus diterapkan di next project di Tour 5 nanti kalau misalnya memang masih mau pakai sutradara yang sama cuman ya lagi-lagi tergantung dari mereka sih komedinya jujur gue masih masih bisa menikmati beberapa part cuman masalahnya penempatan komedinya aja yang agak bermasalah untuk Tour Love and Thunder ini yang membuatnya terlalu ya gimana gitu tapi pada dasarnya komedinya paling komedinya tetap top 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 abis si Taika Waititi untuk mengeksekusi komedi apalagi adegan ketika Godbot nabrak Shadow Realm itu out of nowhere banget gitu tiba-tiba nabrak dan itu kena banget jokes itu so yang kalau untuk untuk unsur-unsur komedi gue masih percaya Ragnarok 2.0 masih bisa dibuat gitu loh yang jelas untuk ini gagal berbagai gem yang mereka miliki di Ragnarok gagal dieksekusi dan gagal diulangi di film ini mudah-mudahan masih bisa lebih ada yang lebih dari Ragnarok selanjutnya gitu sih oh oke ya biar tidak mengulangi hal yang sama apa ya di Love and Thunder ini ya oke oke itu sih mengenai podcast Love and Thunder ini thank you buat Bang Isaac Bang Eka kawan-kawan juga Bang Nopri tadi ya tadi AFK tadi Pak oke thank you banget semua yang udah ada video podcast ini dan juga untuk kalian yang udah nonton podcast ini Pak thank you banget dan kalau kalian udah nonton podcast ini sampai habis langsung aja komen di bawah Pak ya gue mau tau juga nih berapa dari kalian nonton video ini oke oke itu aja makanya video kali ini Pak jangan lupa like komen subscribe untuk bertukung gue video mendidik dan menurunkan semua dan jangan lupa untuk subscribe Kramax dan juga Playstop Rewatch dan juga Kak Mon Fun dan juga daily screen linknya udah gue sedangkan di kolom deskripsi di bawah oke dan sampai jumpa di video berikutnya Pak adios wuhuuu